Polda Banten kembali menangkap 9 anggota geng motor yang melakukan konvoy di kota Serang, Banten dengan membawa senjata tajam. Dari 19 pemuda yang telah diamankan, polisi menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Berdasarkan video yang viral di media sosial, polisi akhirnya mengamankan 19 anggota geng motor dari sejumlah lokasi. Selanjutnya mereka digelandang ke Polda Banten untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari 19 pemuda yang diamankan, 4 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka. 3 pemuda sebagai tersangka atas kepemilikan senjata tajam, sementara satu orang lainnya terkait penghasutan. Kini pihak Polda Banten masih mengidentifikasi dan mengejar anggota geng motor yang dipediksi berjumlah 50 hingga 70 orang. Meski begitu, polisi belum menerima laporan adanya pengurusahaan yang dilakukan para pelaku. Saat ini anggota kita masih di lapangan melakukan pengejaran terhadap kelompok-kelompok lain lagi dan orang-orang yang sudah kita teridentifikasi. Karena memang dari keterangan awal yang sudah kita amankan, itu ada sebanyak 36 orang yang teridentifikasi. Dari perkiraan lebih kurang mungkin sekitar 50 sampai 70 orang yang ada di TKP pada saat malam kejadian itu. Sebelumnya, aksi konvoy anggota geng motor yang membawa senjata tajam terjadi di jalan Ahmad Yani Serang dan viral di media sosial. Terlihat sejumlah pemuda berteriak dengan mengacungkan celurit dan memblokkan jalan. Terima kasih. Terima kasih.